Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi guys di Lafayette channel Kita masih masuk di segmen Satu hari satu hadis Kita masih membahas tentang Sohi al-Bukhari Di nomor hadis 69 Hadisnya tentang Keutamaan ilmu agama An mu'awiyah Qala Samitun nabiya Sallallahu alaihi wasallam Yakul Man yurid Allahu bihi khayran Yufakih Fid din Wa innama ana qasimun Wallahu yu'ti Wallahu yu'ti Walan tazala hadihil Ummah Qaimah Ala amri Allahi la yaduruhum Man khalafahum Hatta yaatia Amrullah Dari mu'awiyah Dia berkata Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam Bersabda Barang siapa Yang Allah kehendaki Kebaikan untuknya Maka Allah Fakihkan Dia Atau membuat Ia paham Dalam agama Sesungguhnya Aku hanyalah Yang membagi-bagikan Sedang Allah Yang memberi Dan senangtiasa Umat ini Akan tegak Di atas Perintah Allah Mereka Tidak akan Dicelakai Oleh orang-orang Yang menyelesihi Mereka Hingga datang Keputusan Allah Pesan dari hadis ini Pentingnya Belajar ilmu agama Kadang masih dipandang Sebelah mata Oleh sebagian Muslim Mereka lebih bangga Saat putera-putrinya Mempelajari Ilmu-ilmu Modern Dan kekinian Meski Tidak bisa dipungkiri Bahwa ilmu Modern Zaman ini Sangat penting Demi kemajuan Umat Islam Namun Menguasai ilmu Agama Juga tak kalah Penting Karena Jika Seseorang Hanya bermodakan Ilmu duniawi Tanpa Memahami Ilmu Agama Maka ia tidak akan mengetahui Mana penerapan ilmu Duniawi Yang diperbolehkan Dan mana yang tidak Ia juga bekerja Dan melakukan Apa yang menjadi Keahliannya Tanpa suatu Tujuan Akhirat Hanya dunia saja Sedangkan Sebagaimana Kita mengetahui Bahwa Usia kita di dunia Sudah Ditentukan Dan Semua perbuatan Yang kita lakukan Jika tidak Diniatkan Untuk Allah Dan mengharapkan Pahala darinya Maka Semua itu Tidak akan Berguna Untuk Kita Di kehidupan Yang abadi Di akhirat Nanti Jadi Penting banget Pesan dari Hadis ini Tentang Keutamaan Ilmu Agama Yaitu Bagaimana Kita Untuk Bisa Yakin Kepada Allah Yakin Kepada Rasul Yakin Kepada Kitab Yang Allah Turunkan Yakin Kepada Hadis-hadis Yang Direwayatkan Oleh Para Sahabat Tentunya Kita Perlu Untuk Melakukan Pembelajaran Minimal Sekurang-kurangnya Kita Mengerti Bacaan Yang Menjadi Petunjuk Yang Telah Allah Tetapkan Sebagai Pedoman Hidup Kita Bagaimana Caranya Kita Mau Melakukan Kehidupan Yang Baik Di Dunia Dan Melakukan Kehidupan Yang Baik Di Akhirat Tanpa Kita Mengenal Petunjuk Yang Telah Allah Berikan Kepada Kita Makanya Penting Kita Belajar Bukan Hanya Belajar Dalam Ilmu Bidang Duniawi Tapi Yang Paling Utama Adalah Bagaimana Kita Pelajari Dulu Petunjuk Kehidupan Yang Telah Allah Berikan Dan Allah Sampaikan Kepada Nabi Muhammad Dan Disampaikan Kepada Kita Semua Makanya Kata Nabi Tadi Saya Ini Hanya Membagikan Ilmu Yang Telah Allah Berikan Kepada Umatnya Makanya Penting Bukankah Kita Ketika Membeli Barang Atau Membeli Sesuatu Membeli HP Model terbaru Membeli Elektronik Model terbaru Apa Yang Kita Lakukan Terlebih Dahulu Pasti Kita Akan Membaca Petunjuk Dari Alat Tersebut Dari Barang Tersebut Dari Sesuatu Hal Yang Kita Baru Kena Akan Hal Barang Itu Itu Dalam Bentuk Barang Apalagi Dalam Kehidupan Kita Apalagi Dalam Kita Menjalani Hidup Untuk Bisa Berbahagia Di dunia Dan Juga Berbahagia Di Akhirat Kelak Jangan Sampai Pikiran Kita Pendek Hanya Memikirkan Dunia Saja Ingat Saudaraku Semua Dunia Ini Ada Batasnya Tidak Selamanya Kita Akan Hidup Di Dunia Di Dunia Ini Kita Hanya Menjalankan Petunjuk Dan Akhirnya Kita Akan Kembali Kepada Yang Memberikan Petunjuk Nanti Nanti Untuk Anak Anak Kita Untuk Generasi Yang Akan Datang Kita Tidak Mempersiapkan Bukankah Semuanya Sudah Dicontohkan Oleh Nabi Apa Yang Belum Dicontohkan Oleh Nabi Kedudukan Kita Sebagai Apapun Pasti Sudah Dicontohkan Oleh Nabi Nabi Susah Sudah Pernah Nabi Mengalami Nabi Kayaraya Nabi Sudah Pernah Mengalami Bahkan Nabi Bukan Mengalami Itu Saja Tapi Nabi Juga Langsung Memberikan Contoh Dan Riwayatnya Riwayatnya Kepada Para Sahabat Untuk Sampai Kepada Kita Beliau Pernah Memimpin Perang Beliau Pernah Menjadi Apa Namanya Sesuatu Hal Yang Memang Diperintahkan Oleh Allah Bukan Hanya Memimpin Di Medan Perang Tapi Beliau Juga Memimpin Beberapa Pasukan Kecil Sebelum Islam Berkembang Dengan Pesat Bahkan Beliau Menjadi Halifah Menjadi Pemimpin Dunia Apa Yang Beliau Belum Terapkan Dari Mulailan Dasar Kehidupan Kita Yang Mulai Dasar Rendah Sampai Ketingkat Kehidupan Kita Yang Paling Tinggi Makanya Saudaraku Semua Mudah-mudahan Dengan Kita Mengikuti Petunjuk-petunjuk Yang Telah Allah Berikan Kepada Kita Yang Telah Allah Sampaikan Kepada Kita Kita Bisa Menjalannya Dengan Cara Apa Belajar Kita Untuk Membacanya Belajar Kita Untuk Memahaminya Minimal Walaupun Kita Belum Paham Kita Lakukan Dulu Apa Apa Yang Telah Disampaikan Oleh Allah Dan Rasul Yaitu Melalui Petunjuk Dari Guru-guru Kita Jadi Jangan Sampai Kita Belajar Agama Tanpa Didasarkan Kepada Guru Yang Membimbing Kita Hati-hati Banyak Di zaman Modern Sekarang Hanya Berdasarkan HP Hanya Berdasarkan Searching Hanya Berdasarkan Lihat Video Dari Orang Sehingga Dia Mempunyai Pemikiran Sendiri Mempunyai Konsep Sendiri Tidak Ditanyakan Kepada Gurunya Tidak Ditanyakan Kepada Ahlinya Sehingga Timbulah Kesesatan Kepada Mereka Walaupun Kita Belajar Agama Walaupun Kita Belajar Al-Quran Walaupun Kita Belajar Hadis Yang Utama Adalah Kita Harus Mempunyai Guru Karena Guru Itu Yang Akan Membimbing Kita Mana Yang Baik Mana Yang Benar Mana Yang Lurus Mana Yang Bengkok Mana Yang Jalan Pintas Mana Yang Harus Berliku Liku Jadi Jangan Sampai Kita Menjepelekan Guru Agama Bahkan Guru Yang Mengajarkan Kita Alib Ba Ta Sa Itu Adalah Guru Yang Paling Mulia Untuk Kita Karena Tanpa Beliau Kita Tidak Mengenal Huruf Dalam Al-Quran Apalagi Kalau Kita Sudah Sampai Bisa Baca Quran Sudah Mengerti Tentang Al-Quran Jangan Lupakan Guru Alib Ba Ta Sa Kita Karena Atas Dasar Beliau Atas Dasar Beliau Kita Bisa Mengenal Huruf Yang Ada Di Quran Dan Kita Doakan Mudah Mudahan Guru Kita Selalu Dilindungi Dan Diberikan Rahmat Oleh Allah Subhanahu Dan Selalu Dimasukkan Kedalam Rahmat Allah Subhanahu Mungkin Itu Aja Yang Dapat Saya Sampaikan Mudah Beranfaat Mohon Maaf Apabila Ada Salah Salah Kata Wabila Topik Wa Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah